Om Swastiastu Selamat bertemu kembali dengan saya Kadek Siwa Ambara di Matabijat Channel Kali ini kita akan membahas tentang Kamoksan Kamoksan terdiri dari kata Moksa mendapat awalan K kemudian mendapat akhiran A Moksa itu berkaitan dengan jiwa Artinya Kamoksan adalah terbebasnya jiwa atau keadaan terbebasnya jiwa dari keterikatan Baik itu keterikatan fisik maupun keterikatan pikiran Sebab kita sebagai manusia terdiri dari fisik atau tubuh, pikiran, dan jiwa Sejak kita lahir, kita lahir sebagai bayi tanpa baju, tanpa pengetahuan apa-apa Kita lahir kosong namun berisi Kemudian kita diisi oleh dui guru Yaitu orang tua kita, ibu dan ayah kita Juga lingkungan-lingkungan kita di masa barita Ini kita sudah mendapat pengetahuan untuk pikiran kita Bahkan kita sudah diberikan baju Diberikan gelang Waktu ada upacara itu Kita dipakaikan gelang Dipakaikan gelang kaki, gelang tangan Kalung itu semua Itu sudah mulai Tubuh kita sudah mulai terisi Pikiran kita sudah terisi oleh pengetahuan Pengetahuan yang kita dapatkan dari dui guru yaitu orang tua kita Dan lingkungan-lingkungan kita di mana kita tinggal Kemudian kita disekolahkan Baik itu TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan seterusnya Sehingga otak kita yang awalnya kosong itu berisi pengetahuan-pengetahuan Nah pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari guru-guru di sekolah Guru-guru lingkungan kita Kemudian yang kita dapatkan juga dari pengalaman-pengalaman kita Ini menjadi bekal kita Untuk memenuhi segala keinginan-keinginan pikiran kita Dengan bekal pengetahuan itu kita berusaha Kita bisa membeli apa yang kita inginkan Misalnya kita menginginkan pakaian, menginginkan periasan, menginginkan kendaraan, menginginkan rumah Kemudian menginginkan kendaraan kedua, kendaraan ketiga, kendaraan keempat, dan seterusnya Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, dan seterusnya Itu karena keinginan kita seperti itu Dan dalam usia yang mungkin relatif singkat Kita bisa mencapai apapun yang menjadi keinginan-keinginan kita Dan itu sudah kita capai Dengan pencapian ini Muncullah dalam diri kita bahwa kita ini mampu Saya bisa, saya mampu Saya sudah bisa mencapai ini Pengetahuan saya sudah sampai di sini Sehingga ini membuat suatu gengsi tertentu pada diri kita Karena kita sudah memiliki banyak, kita merasa diri kita kaya Karena kita sudah berpengetahuan luas, kita menganggap diri kita pintar dan cerdas Nah, anggapan-anggapan dari ini-ini Kalau dibahasakan secara kasar Itu kita ego Ego kita muncul Kesombongan kita muncul Dan gerak langkah kita pun beda Kan lain Gerak orang kaya Orang yang sudah sukses Dengan gerak yang orang belum sukses itu beda jauh Nah, itu menandakan bahwa dia Oh, ini loh saya mampu Saya mampu Dengan Tubuh ini penuh beban Dari materi-materi yang kita sudah capai Pikiran ini penuh beban dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita sudah capai Beban-beban ini menutup Satu lubang Satu lubang Yang tempat keluar maksudnya jiwa itu Ya, karena kesombongan kita Karena rasa ego kita tinggi Ada satu lubang yang tertutup Sehingga ada satu bagian dari kita Kegelapan Jiwa kita kegelapan Ditutup oleh keberhasilan materi Keberhasilan pengetahuan Itulah sebabnya Kita-kita yang sudah berhasil Atau mereka-mereka yang sudah berhasil itu Berusaha untuk mengejar Yang disebut dengan bahagia Karena target hidup itu satu bahagia Mereka-mereka yang sudah berhasil itu Dia mendengar dimana ada kata bahagia Dikatakan bahwa Kalau kita pergi ke satu tempat di luar negeri Itu kita akan membahagiakan Dia cari ke sana Bahwa ada bahagia di Di tempat-tempat suci Dia cari ke sana Bahwa kita akan bahagia Kita akan tenang ketika kita pergi ke Tempat-tempat pengelukatan Dicari ke sana Kita akan bahagia ketika kita Bisa memasuki Sebuah tempat Apa namanya Asram Dikatakan di asram sana Bagus memberikan ketenangan Dicari ke sana Katanya ada motivator yang bagus Kalau diikuti bisa mencapai kebahagiaan Dicari ke sana Bahkan ini mereka sudah berkeliling Ke motivator-motivator Kelas nasional Internasional sudah mereka cari Kemudian tempat-tempat suci Mereka sudah cari keliling Melukat sudah Berapa tempat di lukat Tempat-tempat Mendengarkan ceramah-ceramah Agama Spiritual sudah didatangi Memang Mereka mendapatkan kebahagiaan Pada saat itu saja Tetapi setelah pulang dari tempat itu Rasa Rasa mumet Rasa 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 yang tidak mengenakan itu Muncul lagi Itu Kenapa seperti ini Kenapa seperti ini Karena begini Tubuh itu Tubuh itu bisa Tubuh itu lapar Itu bisa dikasih makan Kalau haus Bisa dikasih minum Kalau ngantuk Bisa dikasih tidur Kalau capek Bisa dikasih istirahat Itu Tubuh ini Agar kelihatan lebih Lebih tampan Lebih cantik Itu bisa ditambah Dengan perhiasan-perhiasan Seperti baju Pakaian Kemudian gelang Apapun itu Cincin Semua Kacamata yang bagus Topi yang bagus Semua itu bisa Bisa dipenuhi Dengan 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 membeli Dengan mudah sekali Ya Pikiran-pikiran Kalau misalnya kurang ilmu pengetahuan Ingin mengetahui apa Sekarang gampang Tinggal Tinggal di Klik di Di Apa namanya Di 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 google Klik di Youtube Klik dimanapun Itu bisa Kebutuhan Fisik kita sudah Memenuhi Kebutuhan Pikiran kita sudah Memenuhi Tapi satu Kebutuhan Yang dimiliki oleh Jiwa ini Satu bahagia Ini yang Ini yang Yang masih Masih Belum kita capai Sehingga Banyak sekali Di antara kita Yang kebingungan Kaya sudah Memiliki Materi sudah Pintar Cerdas Pintar Tetapi Ada sesuatu Yang kurang Ada sesuatu Yang kurang Nah Inilah Kita harus Bisa Bisa Membantu Membantu Bagaimana Yang namanya Jiwa kita ini Bisa terlepas Bisa terlepas Dari ruang gelap Yang ditutupi oleh Keberhasilan Keberhasilan Materi Dan Kecerdasan Kecerdasan Kita Nah Keberhasilan Keberhasilan Kita ini Yang Diajarkan Di Ajaran Kemuksan Ini Kita harus Melepaskan Kita harus Terbebas Dari Keterikatan Keterikatan Tubuh kita Terhadap Pencapaian Pencapaian Materi Yang sudah Kita capai Dari awal Sampai saat ini Dan kita pun juga Harus Melepaskan Kepintaran Kepintaran Pengetahuan Pengetahuan Yang kita sudah Dapatkan Secara Jeripaya Dari dulu Hanya ketika Kita bisa Melepaskan Ini Keterikatan Bukan harus Dipekidian Bukan harus Dihilangkan Tidak Keterikatan Kita ini Harus kita Lepaskan Keterikatan Terhadap Kepintaran Kepintaran Ini Harus kita Lepaskan Kita harus Kembali lagi Bahwa Kita lahir Kosong Tanpa Baju Tanpa Pengetahuan Apa-apa Maka Karena kita Lahir Kosong Kita Di usia Yang sudah Mungkin Di atas Kepala Lima Atau Siapapun Yang sudah Meraih Kesuksesan Ini Bukan Ditentukan Oleh usia Ditentukan Oleh Pencapian Kalau kita sudah Merasa Mencapai Kita harus Belajar Mulai Belajar Melepaskan Keterikatan Keterikatan Terhadap Materi Materi Yang sudah Kita Capai Terhadap Kecerdasan Atau pengetahuan Yang kita Sudah Karena Untuk Membahagiakan Jiwa Ini Tidak Perlu Materi Materi Harus Disingkirkan Kecerdasan Harus Disingkirkan Setelah itu Baru Kita Akan Jiwa Kita Ini Akan Bisa Keluar Bisa Keluar Dari Lubang Sehingga Jiwa Kita Ini Akan Bisa Keluar Melihat Ke Apa Namanya Keterangan Ini Keterangan Ini Karena Mereka Terkungkung Memang Susah Coba Susah Sekali Melepaskan Apa yang Sudah Kita Capai Dengan Susah Payah Susah Sekali Melepaskan Kepintaran Kita Yang Sudah Kita Capai Dengan Susah Payah Sudah Nah Disinilah Kita Membutuhkan Seorang Guru Satu Lagi Guru Setelah Dwi Guru Guru Pengajian Guru Wisese Guru Swadiaya Ini Kita Harus Ketemu Dengan Guru Swadiaya Yang Bisa Mempertemukan Guru Swadiaya Ini Langsung Tuhan Yang Ajar Kepada Kita Yang Mampu Menemukan Kita Dengan Guru Swadiaya Kita Adalah Guru Spiritual Temui Guru Spiritual Anda Temui Guru Spiritual Kita Karena Hanya Guru Spiritual Yang Mampu Membuka Lubang Sehingga Sang Jiwa Bisa Keluar Untuk Menikmati Keindahan Ketika Jiwa Kita Bahagia Secara Otomatis Fisik Kita Akan Sehat Pikiran Kita Akan Tenang Dan Damai Ketahu Tuhan Menciptakan Virus Corona Agar Kita Bisa Kembali Ke Jalan Pulang Dengan Kosong Maka Jangan Lewatkan Kesempatan Yang Diberikan Oleh Virus Corona Ini Untuk Pergi Kedalam Diri Kembali Ke Tubuh Yang Kosong Kembali Kepikiran Yang Kosong Karena Hanya Dalam Kekosongan Kita Akan Bisa Keluar Dari Keterikatan Ini Sekali Lagi Cepat Temui Kurus Sepertual Anda Sebelum Anda Terlampak Demikian Kali Ini Sampai Jumpa Besok Om Santi 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 Om